Ribuan warga hadiri apel kebangsaan yang dibelar Pemprov Jawa Tengah minggu pagi. Mengusung tema Kita Nerah Putih, kegiatan ini juga diisi sejumlah tokoh. Di antaranya Mahfud MD, Sleng, hingga artis-artis papan atas lainnya. Berlangsung dari jam 6 hingga 12 siang, Pemprov Jawa Tengah berkukuh. Apel ini murni untuk menyatukan warga tanpa embel-embel pemilu. Dari Jawa Tengah kita bisa menunjukkan perdamaian, kesemangan bersama-sama dan betul-betul mencintai bangsa ini dengan setulusnya. Makanya kita wanti-wanti menurut teman-teman, dilarang pakai atribut pilab, partai apapun. Dilarang pakai atribut capres, kita murni ini. Sehingga jangan sampai dipolitisasi oleh siapapun. Dengan pagu anggaran mencapai 18 miliar dari APBD, sejumlah kalangan menganggap dana yang digelontorkan berlebihan. Sebenarnya itu menurut pengamat, dana APBD ini hakikatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya APBD itu kan pada awalnya itu kan dibuat, dibentuk, mendapatkan sesuatu perjutan dari lembaga DPRD. Artinya di situ sudah ditentukan alokasi dana, pos-pos yang akan digunakan, sumber penerimaan dari mana itu kan sudah jelas. Jadi ketika ada suatu kegiatan yang menggunakan APBD itu, sepanjang sudah ada pos-posnya yang sudah diatur, maka itu boleh diperkenankan untuk digunakan, asalkan ini tujuannya kembali lagi untuk kesejahteraan.